bagian ampere bensinnya tidak nyala seperti ini guys kalau jarum nyala tapi di bagian bensinnya buta, dia tidak nyala ini kemarin sudah di cek kabelnya tidak ada yang putus di dalamnya kemudian saya putuskan untuk pesan LCD ini LCDnya sudah datang saya akan coba ini tuh nyala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore guys ketemu lagi dengan channel saya Kuku Ilang 77 ya di video kali ini ini saya akan membetulkan motor pario 125 ya di bagian ampere bensinnya tidak nyala ini seperti ini guys kalau jarum nyala tapi di bagian bensinnya buta dia tidak nyala ini kemarin sudah di cek cek kabelnya tidak ada yang putus di dalamnya kemudian saya putuskan untuk pesan LCD ini LCDnya sudah datang ini barangnya guys ini LCDnya sekitar 300 lebih sama ongkir coba dibuka dulu mas Ojan nanti kita akan buka sebentar itu kita buka dulu coba ini LCDnya jadi teman-teman jadi teman-teman barangkali menghadapi kasus seperti ini ini bisa diganti LCDnya aja ya gak usah satu set sama speedometernya ini harganya mahal ini sekitar satu juta lebih kalau satu set speedometernya ini kalau LCDnya aja kita sama mungkin 300 lebih lah nanti tinggal longkos pasang bengkelnya aja tidak sesuai ini ada lagi dalam di dalam bingung di dalam guys ini kirain di luarnya aja ya ini guys ya ini LCDnya ini coba dibuka pelan-pelan ya ini ini LCDnya nanti kita akan pasang dan sementara nanti akan dibongkar dulu mas Ojan ini yang pecaik ya penyakitnya biasa komstir ini ownernya datang ke bengkel langsung dari mana mas dari kesal oh dari kesal ini datang katanya lihat dari youtube itu komstir nya berat ya dari jauh-jauh kesini mau dibetulkan ya siap bos ya minum-minum dulu bos nanti dibetulkan ini penyakit di pecaik ialah di bagian depannya komstirnya adanya di dalam tidak usah dibongkar sayapnya semua cukup di depannya aja di kendorkan bagian bawahnya ya nanti gampang videonya sudah ada di youtube saya di pecaik ini ya ini sedang dilakukan pembongkaran nanti kita buka speedonya guys ya oke kita lihat parionya kalau pecaik ini tinggal ngisi air minyak krem aja ya setelah dibongkarnya seperti ini guys ya dibuka sayap-sayapnya batok lampunya dibuka batok speedonya dibuka ya jacknya itu kemarin kabel-kabelnya dicek tidak ada yang putus ya makanya ini langsung saya putuskan ganti LCD ya ini sangat mudah guys ya jangan takut tidak bisa masangnya ya harus belajar terus belajar kita buka dulu bau di bagian mica speedonya bau kasar ya tahapannya seperti ini buka dulu bau mica kemudian nanti kita balik di bau belakangnya akan kita buka juga kita lepas micanya ada pengaitnya di bagian bawah ya harus hati-hati jangan sampai patah pengaitnya seperti ini seperti ini kemudian kita buka bagian sebelahnya ya ini bautnya warna hitam ada enam bautnya kita lepas semua bautnya ya ya mungkin kita copot ya langkah berikutnya adalah kita akan membuka baut yang dua itu buat penahan mesin ya mesin speedonya ini ada bautnya dua kita lepas dulu bautnya warna krum sama seperti yang di mica speedo tadi kemudian setelah itu kita balik kita buka dulu jarumnya ya pakai obeng min besar aja kita cungkil ya harus hati-hati guys menyungkilnya harus pakai perasaan ya soal ini ini terbuat dari plastik kemudian kita buka baut yang kecil baut kembang ya gunakan obeng kembang yang kecil kalau obeng kembang besar tidak bisa ya seperti itu guys setelah copot baut duanya kita angkat ya kemudian kelihatan LCD-nya guys kita lepas ini tidak ada patria-nya guys ya tidak ada patria-nya tinggal kita cungkil itu pelan-pelan saja ya pakai perasaan di LCD-nya ada kancingan 4 ya kanan-kiri itu itu cuma kancingan dari plastik saja cukup ditekan sedikit pakai obeng min kemudian diangkat-angkat sedikit LCD-nya ya ini tidak ada patrian cuman modelnya model cebokan aja guys ya seperti itu guys ya oke kita lepas harus hati-hati guys ya nyepasnya harus hati-hati ya seperti ini bentuknya nanti kita tinggal ceblokan saja yang barunya ya ini yang barunya guys harus hati-hati karena dia terbuat dari kaca dan jangan sampai kaki-kakinya ada yang melewet ya nanti tidak masuk ke lubangnya harus benar-benar yang jeli pemasangannya harus teliti dan sabar tidak usah grusah-grusuh guys ya agar bisa masuk ke dalam terus nyeblok di bagian mesinnya di PCB-nya ya seperti ini rata ya ini kelihatannya mudah tapi teman-teman kalau mempraktikan nanti agak susah ya agak sulit jangan kaget ya harus sabar oke kita rakit kembali ya kemudian nanti kita akan coba sebelum dipasang semua mica-mikanya dicoba apakah dia nyala apa temperatur bensinnya indikator bensinnya atau ampere bensinnya dia bisa connect apa tidak ya ya soalnya ini sangat fatal sekali kalau tidak punya ancir-ancir ini ampere bensinnya sudah habis apa tidak harus buka tanki kalau pengen tahu bensin habis apa tidak ya kita pasang dulu sedikit di atasnya kemudian nanti kita akan coba dulu pasang soketnya ya guys simak guys bensinnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton